Setelah penyelidikan, Kepolisian Polres Kapuas berhasil mengungkap dalang dibalik terbakarnya sebuah sekolah madrasa ibtidaya, Mi Al-Azhar, Desa Anjir Serapat Timur Kilometer 1, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Pelaku pembakaran sekolah tersebut ternyata remaja MA 14 tahun, yang berakibat hangusnya ruang guru dan 4 ruang kelas. Akibar terbakarnya ruang kelas tersebut, aktivitas ratusan siswa tersebut terpaksa menggunakan dua ruang kelas yang tidak terbakar dan sisanya belajar di halaman sekolah. Kapolres Kapuas AKBP Kori Wicaksono, yang didampingi Kasat Reskrim Ibtu Iyudi Hartanto dan Kapolsek Kapuas Timur Ibtu Eko Sutrisno mengatakan, dugaan motif pelaku adalah karena merasa kecewa serta kesal dikeluarkan oleh pihak sekolah. Pada awalnya pelaku membakar tisu yang didapatnya di ruang guru, lalu langsung membakarnya. Setelah api mulai membesar, pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian. Dari hasil penyelidikan yang diperoleh ternyata, pelaku sudah melakukan aksinya ini beberapa untuk berupaya membakar sekolah tersebut. Motif pelaku membakar sekolah. Karena kecewa, sedih dan marah sementara orang tua pelaku sudah bercerai, pelaku sudah diamankan kepolisian Polres Kapuas. Pelaku dikenakan wajib lapor. Hal ini dikarenakan pelaku masih di bawah umur. Sementara barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yaitu, satu kantong plastik abu atau arang sisa kebakaran, satu buah gembok serta engsel, satu buah linggis dan satu mancis. Untuk proses selanjutnya, pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan balai kemasyarakatan atau BAPAS. Sementara terkait proses hukum selanjutnya tergantung kewenangan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kepua Sekselat, Kepua Sekselat, Kepua Sekselat, seluruh anggota sekalian, dan yang saya banggakan rekan-rekan media dari terang Kepua Sekselat. Pada pagi hari ini kita akan presilis beberapa kasus yang memang tidak ada keterkaitan yang cuma lain ya. Ini hanya keberhasilan memang keberhasilan dari Sartresium Polis Kapuas, kemudian juga dari Kepua Sekselat dan Kepua Sekselat, Kepua Sekselat, Kepua Sekselat. Tindak-bidana dengan sengaja menyebabkan kebakaran atau menjadikan letusan. Jadi pasal yang ulang tersangka yaitu MA alias A bin S. Jadi ini cukup menarik karena tersangka dalam perkara ini masih berusia anak-anak yang 14 tahun. Tidak bekerja, alamatnya di Handel Kediri, Anjir Serapat Timur, Kapasimur. Jadi wariswa brandinya tersangka membakar gedung sekolah Madrasah Ibu Pidayah Al-Asar dengan cara mengambil kertas tisu yang ada di dalam ruang buru. Kemudian meremas-remasnya dan memasukkan satu buah korek api di dalamnya kemudian tersangka membakar kertas dan bisik tersebut. Setelah itu meninggalkan lokasi kejadian. Tersangka berdua melakukan pembakaran sebanyak tiga kali. Pertama pada tanggal 11 Juli 2022, yang kedua tanggal 14 Juli, dan yang terakhir hari Rabu malam Kamis tanggal 7 September. Ini yang malam ini yang hanya terbakar. Jadi hasil pemeriksaan yang kita lakukan, jadi tersangka melakukan pembakaran motivinya adalah karena kecewa dan kesal sakit hati dikeluarkan oleh pihak sekolah. Jadi untuk tersangka ini anak-anak yang diduga yang mengalami apa ya yang berlaku noam ya keluarganya apa berantakan yang menyebabkan yang bersangkutan ini karena orang tuanya cerai. Orang tuanya cerai. Kemudian yang bersangkutan ini sudah bergaul dengan lingkungan yang bukan lingkungan anak-anak lagi lingkungan anak-anak anak-anak lain. Tiga adalah niat dari si tersangka ini untuk melakukan pembakaran tersebut. Padahal mulutnya di situ yaitu satu buah kantong plastik abu arang sisa kebakaran. Kemudian satu buah gembok serta engsel. Jadi yang bersangkutan menjebol kebakarnya itu dan satu buah ngis kemudian satu buah perek api atau macis. dalam hal ini karena tersangka ini masih di bawah umur jadi kita tidak lakukan penahanan melainkan tersangka ini kita wajib lapor. Nanti di dalam prosesnya ada juga proses koordinasi dengan BAPAS dari pemasyarakatan untuk proses hukum selanjutnya. Tapi tetap proses sebelum kita laksanakan mungkin kita lakukan penahanan. Nanti jika di dalam prosesnya akan dilakukan proses diversi ataupun yang lain yaitu nanti tergantung penerangan dari hakim. M.I.Klas Junior dari Kabupaten Kapuas melaporkan.